Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan masih dipertemukan lagi dan semoga saja pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya baik teman-teman semuanya untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan share kepada kalian semua sebuah aplikasi atau sebuah software yang saya pikir ini sangat berguna sekali dan sangat membantu terutama bagi kalian yang biasa membuat media pembelajaran berbasis video atau untuk membuat sebuah konten yang di dalamnya membutuhkan sebuah penjelasan tertentu dan sebagai ilustrasi sederhananya bisa kalian lihat pada bagian layar monitor disitu ada beberapa tool disini yang memungkinkan bagi kalian untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya pada saat ingin menjelaskan sesuatu di layar monitor sebagai gambaran umum sebelum kalian nanti mendownloadnya karena setelah selesai saya memberikan sebuah ilustrasi atau penjelasan terkait dengan beberapa tool yang ada dan beberapa fungsi dari tool tersebut tentunya kalian akan memutuskan apakah membutuhkan tool ini atau tidak teman-teman bisa dilihat untuk yang di bagian sini ini fungsinya adalah sebagai alat untuk menghiden atau menghide atau menampakkan jadi untuk memperlihatkan beberapa tool lain secara utuh kemudian kalau kita lihat untuk yang di bagian sini jadi ini ada beberapa bagian ya kalau teman-teman bisa melihatnya ini fungsinya untuk pen dan ini fungsinya untuk menulis jadi itu ada tool kemudian yang kedua ada juga shortcut jadi kalau teman-teman mau menggunakan shortcut tinggal ctrl shift plus 4 kemudian kalau ingin menjadikan sebagai pen bisa ctrl shift plus 3 sebagai contoh atau sebagai gambaran misalnya kalau saya ingin membuat sebuah tulisan berarti saya tekan ctrl shift dan T atau teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian huruf A ini baru setelah itu kita arahkan pada posisi di mana kita akan menulis sebagai contoh saya akan posisikan di bagian sini nah dari sini kemudian teman-teman bisa menulis sesuka hati oke hanya latihan nah ini adalah bagian dari fungsi yang ada pada huruf A ini atau sebagai bentuk tag kemudian ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan posisi yang kita inginkan sementara kalau kita lihat pada bagian sini ini untuk mengembalikan ya pada posisi awal kemudian untuk bagian sini ini pun bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan misalnya saya mempergunakan ini artinya pada saat saya ingin menjelaskan sesuatu kemudian saya ingin menuju pada benda tertentu tinggal menyarat semacam ini kemudian untuk yang lain misalnya untuk yang ini ini bentuknya adalah rectangle yang kalau kita lihat dari sisi short key nya itu adalah ctrl shift R atau langsung bisa ditekan pada bagian sini baru setelah itu kita arahkan pada obyek yang akan kita tandai semacam ini jadi saya pikir ini adalah sebuah tool yang sangat sangat bermanfaat sekali terutama untuk kalian yang terbiasa membuat media pembelajaran berbasis video atau membuat sebuah konten yang sifatnya adalah untuk tutorial kemudian untuk yang ini sendiri ini fungsinya adalah untuk menghapus ya pada saat saya ingin menghapus dari apa yang sudah saya autokatik atau saya corek-corek disini cukup tinggal mengklik pada bagian sini kemudian kita posisikan pada bagian tertentu yang ingin kita habus sementara kalau kita ingin menghapus secara kesenuruhan teman-teman bisa mengklik pada bagian sini oke kemudian untuk yang bagian sini ini untuk mempertebal atau menipiskan dari garis yang kita buat contoh misalnya pada saat kita membuat yang semacam ini tadi ya kalau kita lihat disini ini mungkin dirasa terlalu tebal sehingga teman-teman bisa menipiskan dengan memilih salah satu di antara bagian ini yang bisa dilihat misalnya saya tipiskan dengan ini very small tentunya teman-teman bisa membandingkan ketebalan dari masing-masing tool yang ada kemudian ini fungsinya adalah untuk redo untuk mengembalikan pada posisi semula dan kalau kita ingin menjadikan sebuah whiteboard atau blackboard teman-teman bisa menekan pada bagian sini jadi ada dua gambaran ada dua pilihan yang pertama adalah white dan yang kedua adalah black contoh misalnya pada saat saya ingin menggunakan blackboard nah otomatis semuanya akan berubah menjadi warna hitam baru setelah itu saya menjelaskan misalnya disini dengan sebuah tulisan nah ini sudah berhasil ya ini mungkin dirasa terlalu kecil atau terlalu tipis maka teman-teman bisa untuk mempertebal lagi dengan memilih pada bagian sini oke baru setelah itu ke arah sini dan kita arahkan pada posisi yang ingin kita jadikan sebagai media untuk menulisnya contoh misalnya sepanjang ini jadi relatif agak sedikit lebih besar ya penulisannya kemudian kalau kita ubah dengan warna putih menjadi whiteboard teman-teman bisa mengambil pada bagian sini nah otomatis akan berubah menjadi warna putih dan untuk mengembalikan pada layar awal teman-teman bisa mengklik pada bagian ini baik itu sangat sederhana namun sederhana itu tapi memiliki fungsi yang sangat-sangat signifikan dan sangat membantu untuk kita dan hal lain yang bisa kita lakukan dengan tool ini adalah bisa untuk screenshot pada bagian-bagian tertentu yang kita inginkan misalnya pada saat kita klik disini kemudian kita arahkan pada bagian yang akan kita screenshot semacam ini kemudian setelah itu ada beberapa pilihan disini ini kalau kita ingin save secara langsung kemudian ini kalau kita ingin mengcopy nya dan ini untuk membatalkannya misalnya saya ingin mengcopy ini pada bagian yang lain misalnya saya copy baru setelah itu saya mengarah pada bagian copy paste yang ada di powerpoint disitu ada copy paste kemudian saya pilih yang bagian sini kemudian kita lihat hasilnya nah ini otomatis sudah tercopy sangat sederhana sangat mudah namun cukup membantu ya kemudian kita hilangkan secara keseluruhan misalnya cuman apa yang sudah kita copy tadi itu tetap ada pada posisi dimana kita meletakannya kemudian untuk bagian ini sendiri pun sebagai pilihan dari sisi warna contoh misalnya kita ubah menjadi warna apa ini ya warna hitam misalnya atau warna-warna yang lain lah kita bisa pakai warna biru kemudian kita coba untuk membuat bentuk ellipse semacam ini semuanya akan berubah menjadi warna biru kemudian kita coba pilih yang bagian agak sedikit tipis lah kemudian jika ya teman-teman ingin membentuk sebuah pola tapi posisinya itu presisi teman-teman bisa menekan pada bagian shift secara bersamaan kemudian kita arahkan pada area yang ingin kita buat nah ini posisinya akan prosesi betul dan untuk yang ini ini adalah menu settingannya kalau teman-teman bisa lihat pada bagian sini ini adalah about help setting dan seterusnya kita coba untuk lihat di bagian setting dari situ kita bisa melihat beberapa bagian terutama kita bisa mengganti posisi bahasa itu sendiri kemudian ini adalah beberapa short key yang sudah ada pada bagian software ini yang bisa kita manfaatkan jadi mulai dari tongkel toolbar ini short key nya adalah control shift U sampai pada bagian akhir itu bisa teman-teman pergunakan dan saya pikir kalau sudah terbiasa menggunakannya insya Allah akan lebih mudah dan cepat hafal nya dalam penggunaan beberapa hot key atau short key tersebut kemudian untuk posisi dari pada software ini atau tool ini tidak hanya ada pada bagian powerpoint saja tapi dimana kita membuka dokumen disitulah posisi software ini ada namun yang seringkali misalnya pada saat kita menggunakan software atau membuka powerpoint walaupun disitu juga ada ya ada beberapa tool yang fungsinya hampir sama seperti ini namun agak sedikit terbatas karena itu hanya ada pada bagian powerpoint dan pada saat kita posisikan sebagai bentuk slide show contoh misalnya pada saat ini kita jadikan slide show kemudian di bagian sebelah kiri disitu ada from beginning from current slide karena saya ingin membuka pada bagian sini saja ya saya coba buka di bagian sini kemudian nanti kita coba untuk bandingkan beberapa bagian atau beberapa pola yang disediakan oleh powerpoint itu sendiri teman-teman bisa lihat pada bagian sini ini pun hampir sama fungsinya cuman memang agak sedikit terbatas ini hanya ada apa ini ada pen tool ya ada laser, pen tool, haggler, aris dan yang lainnya nah ini hampir sama misalnya semacam ini cuman ini kan hanya ada pada saat kita memposisikan slide itu dalam posisi slide show namun pada saat kita posisikan pada powerpointnya itu sendiri otomatis akan hilang dan kita tidak bisa mempergunakannya dan sebagai alternatif yang bisa teman-teman pergunakan adalah software ini nah dimana teman-teman bisa mendapatkan software ini saya tunjukkan tempatnya kemudian bagaimana cara untuk menginstalasinya teman-teman bisa lihat ya pada bagian lajar monitor ini silakan diketik pada bagian apa ini epic pen nah ini posisi ada disini karena masih aktif ya saya coba alihkan di daerah sini nah pada bagian epic pen kemudian bisa diposisikan pada download for free ini atau di bagian sebelah kanan atas ini juga bisa tinggal teman-teman hanya download saja ini saya download saja ya epic pen ini bisa digunakan untuk Windows maupun untuk Mac jadi semuanya bisa mempergunakan tool ini tinggal di download saja kemudian setelah terdownload semuanya teman-teman bisa melihat pada bagian folder dimana aplikasi ini atau software ini terdownload misalnya kalau saya posisikan ada pada bagian download kemudian disitu ada program tentu berbeda-beda ya tempatnya kemudian setelah itu teman-teman bisa klik sebelah kanan pada keyboard kemudian diposisikan pada run as administrator ini adalah proses instalasinya nah ini adalah bahasa setelah itu kita pilih bahasa Inggris saja ya setelah itu oke dan kita tunggu prosesnya ini kita centang saja supaya tidak selalu merah ada atau tidak otomatis aktif jadi kita bisa mengaktifkan sesuai kebutuhan saja kemudian silahkan di next dan seterusnya sampai akhir sampai selesai dan jika sudah selesai teman-teman bisa melihat pada bagian start disitu ada ini ada epic pen dan pada saat epic pen ini kita klik otomatis dia akan tampil pada layar monitor kita jadi relatif agak gampang agak mudah dan insyaallah ini juga sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian semuanya dan sekiranya masih ada hal yang ingin perlu ditanyakan silahkan komen pada bagian bawah dan jangan lupa bagi kalian semuanya yang belum subscribe ya silahkan di subscribe terlebih dahulu karena nantinya akan ada beberapa video tutorial yang mungkin anda butuhkan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati